selamat menikmati di dalam Tuhan Yesus nah saat ini di resikan hashtag 4 kita akan belajar tentang berproses dalam didikan Tuhan mari kita buka alkitab kita di dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai yang ke 11 akan saya bacakan selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak Segaroh supaya kita boleh hidup sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya saat ini kita kembali ke ayah 7 disitu dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran ganjaran disini dapat diartikan menurut beberapa sumber adalah sebagai suatu pendidikan sebuah pelatihan kemudian juga di ayah 7 dikatakan Allah memperlakukan kamu seperti anak kita sebagai orang percaya telah menerima hak istimewa bahwa kita sebagai anak-anaknya Allah karena kita telah diperdamaikan oleh Allah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus sebagaimana ayah kita yang ada di dunia ini mendidik anaknya mendidik kita hingga sampai kita dewasa untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang baik begitu juga dengan Bapak kita yang ada di surga juga ingin mendidik kita menjadi pribadi yang baik dan semuanya untuk kebaikan kita seperti yang dikatakan di ayat 10 nah proses yang diberikan Tuhan ini merupakan didikan yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kita proses yang Tuhan berikan di dalam hidup saya dan saudara tentunya berbeda banyak hal yang boleh Tuhan lakukan di dalam hidup kita segala proses yang Tuhan lakukan tentunya untuk kebaikan kita contohnya adalah seperti segala permasalahan yang terjadi seperti kekecewaan, kesedihan, kemudian dukacita, kekurangan, dan lain sebagainya banyak hal yang terjadi dan semuanya boleh Tuhan lakukan karena Tuhan ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang baik oleh karena itu apa aja sih yang kita perlu punyai untuk kita dapat sangkup melakukan proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ada dua hal yang pertama adalah iman yang kedua adalah ketaatan nah yang pertama adalah iman dengan iman kita sebagai orang percaya tentunya harus terus memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan kita harus terus beriman bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu tentunya untuk kebaikan kita apapun yang boleh Tuhan taruhkan di dalam hidup kita sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan rencana cerita kehidupan kita sudah Tuhan tulis saat kita di dalam kandungan ibu kita bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita dan seperti di ayub 42 ayat 2 dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal mari saudara-saudara kita menumbuhkan rasa iman percaya kita melalui segala proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita semuanya itu tidak ada yang gagal semuanya akan menjadikan kita pribadi yang baik semuanya itu kebaikan kita nah yang kedua adalah ketaatan tentunya di dalam menjalani segala proses kehidupan yang Tuhan berikan banyak halang rintang yang ada di depan kita baik itu yang bisa membelokan kita ke kanan ataupun bisa membelokan kita ke kiri dan lain sebagainya banyak gangguan yang tentunya kita dapatkan selama kita menjalani kehidupan ini namun satu hal yang perlu kita ingat kita sebagai anak-anaknya Allah kita harus terus memiliki ketaatan di dalam Tuhan kita harus terus berjalan di jalannya Tuhan untuk pada akhirnya nanti kita bisa mengerti apa yang jadi maunya Tuhan melalui proses yang diberikannya mari teman-teman, mari saudara-saudara semuanya kita meminta roh kudus untuk terus memabukan kita untuk kita terus memiliki iman dan ketaatan di dalam Tuhan sehingga kita dapat berproses di dalam kehidupan ini dan nantinya kita akan menikmati progres yang akan kita dapatkan dan berkat yang nantinya akan Tuhan berikan semuanya tentu untuk kebaikan kita sekian yang dapat saya sampaikan selamat menikmati proses yang Tuhan berikan dan nantinya kita akan sama-sama menikmati hasil yang boleh Tuhan berikan nantinya untuk kebaikan kita terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati